DONGENG MOMBI Membuat bento Pagi ini, Mombi sedang bersiap untuk berangkat sekolah Saat melewati dapur, ibu memanggil Mombi untuk melihatnya membuat bekal Ibu akan membuat bekal spesial untuk Mombi Mombi yang penasaran langsung mendekati ibu dengan gembira Ibu sudah menyiapkan bahan-bahannya di meja makan Sudah ada nasi, sosis, telur dadar, dan brokoli Ibu langsung membuatnya supaya Mombi tidak terlambat ke sekolah Wow, nasinya berbentuk mobil Mombi girang saat melihat ibu mulai membentuk nasi Selain itu, ibu juga membentuk sosis jadi gurita Lalu telur diiris sangat tipis Setelah itu, ibu menyusun semua bahan ke dalam kotak bekal Yeayy, bekal spesial buatan ibu sudah jadi Bekal bento buatan ibu tampak bagus dan enak Mombi langsung menutupnya dan membawanya untuk dimasukkan ke dalam tas Sahabat Mombi, apa warna brokoli dalam bekal Mombi? Tepat sekali, brokoli dalam bekal Mombi warna hijau Sahabat Mombi pintar Sampai jumpa di video Dongeng Mombi selanjutnya ya Dongeng Mombi, bekal untuk bersama Pagi ini, Mombi menyiapkan bekalnya sendiri Ibu bilang Mombi boleh membawa semua roti yang ada di rumah Roti itu harus dimakan hari ini Karena besok sudah keadaan luar sah Wah, bekal makanku jadi banyak sekali Kotaknya jadi berat Guma Mombi Pada jam istirahat, Mombi dan teman-temannya mau memakan bekal Mombi sudah tak sabar untuk memakan bekal yang dibuatnya sendiri Hah, kotak bekalku ketinggalan Padahal aku lapar sekali Jerit Apin Apin, makan bekal yang aku bawa yuk Ajak Mombi Tapi nanti bekalmu kurang Mombi katanya lapar banget Sahut Apin Bekal yang aku bawa banyak kok Nih, ambil saja Ucap Mombi Mombi dan Apin memakan bekal yang dibuat Mombi Mereka berdua makan sampai kenyang dan senang Apa saja isi roti lapis yang dibuat Mombi Tepat sekali Isi roti lapisnya keju, sayur, dan tomat Sahabat Mombi pintar Sampai jumpa di video dengan Mombi selanjutnya ya Dadah Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk Terima kasih telah menonton